Sementara itu pemirsa ratusan pedagang tanaman dan bunga yang biasa berjualan di trotoar kawasan Senayan dan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, siang tadi ditetipkan petugas Satpol PP. Razia pedagang tanaman ini untuk mengembalikan fungsi trotoar dan membersihkan kawasan Senayan dari pedagang liar sebagai persiapan menyambut Asian Games 2018. Satu persatu bangunan semi-permanen yang biasa digunakan sebagai lapak berjualan tanaman dan bunga di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, dibongkar dengan alat berat. Sementara ratusan tanaman yang dijajakan oleh pedagang diangkut dengan truk bulldozer. Meski sempat mendapat protes dari para pedagang, namun penertiban yang sudah melalui proses mediasi akhirnya tetap dilakukan. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan membersihkan kawasan Senayan dari pedagang liar untuk persiapan menyambut Asian Games 2018 mendatang di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Para pedagang yang sudah ditetipkan ini nantinya akan direlokasi ke dalam area Gelora Bung Karno yang memang telah disediakan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Budi Muliawan, MNC Media, Jakarta Pemprov DKI Jakarta